Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrabi alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin Wassalatu wasalamu ala asrafil Ambiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Marilah bersama selalu kita panjatkan puji Dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat iman Dan nikmat sehat kepada kita semua Sehingga pada siang hari ini Kita masih bisa berkumpul bersama di ruangan Jum'ini Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjunan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam Kepada keluarga sahabat serta umatnya Hingga akhir jaman Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir Amin amin Allahumma amin Baik Bapak Ibu peserta webinar Yang selalu berbahagia dan bersemangat Saya sapa dulu yang terhormat Bapak Ketua Umum Aksi Pusat Bapak Dr. Agus Sokoco Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Good afternoon Mr. Mike and Mr. Fawul It is my pleasure to welcome you to webinar Apsi Kekinian My name is Nur Aini and I am your host today Oke Mr. Fawul and Mr. Mike Baik Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta webinar Yang hadir hari ini Ternyata Pak Ketua ini dari kalangan pengawas Kepala sekolah guru dan juga ada dari berbagai yayasan Hadir Se-Nusantara Hadir untuk melihat seperti apa sih webinar Apsi Kekinian pada hari ini Selamat datang Bapak Ibu dan selamat bergabung di acara webinar nasional Apsi Kekinian ke-30 Dengan mengusung tema transformasi digital Disatuan pendidikan dengan mengoptimalkan gamifikasi untuk pembelajaran efektif bersama narasumber dari Amerika Wow keren banget nih Apsi Pusat yang dipemandai oleh Pak Dr. Agustus Kocok Sudah bisa menghadirkan narasumber dari Yunani, Malaysia dan sekarang Amerika Terima kasih Pak Ketua Apsi Semoga ini semua menginspirasi kita semua sehingga kita bisa lebih maju Baik Bapak Ibu perkenalkan saya Nur Aini pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sianjur, Jawa Barat Yang hari ini didampingi oleh moderator yang cantik-cantik nih Ada Ibu Dr. Nini Kristiani MPD Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Selamat siang Ibu Nini Iya, benar Halo, sehat ya Ibu Nini Tetap sehat, kuat, tetap semangat Iya, baik Dan ada Miss Supeni MPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan Apa kabar Miss Penny? Alhamdulillah, very good Bunda Hajar Alhamdulillah Oke, beliau berdua nanti yang akan memandu kegiatan ini Baik Bapak Ibu yang kami hormati sebelum kita mulai acara ini Bersama-sama kita mengawali dengan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nini Untuk memandu kegiatan ini dengan Miss Penny Silahkan Bu Nini, saya serahkan mic-nya ya Oke, terima kasih Ibu dan Bapak, selamat siang Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yamaha Esa Atas perkenannya kita bisa webinar ke-30 Ke-30, ini luar biasa Sebagai moderator yang berpasangan nanti dengan Miss Pena Su Penny Penny, ya Penny Kita akan berdua, memandu berdua Sebelumnya akan saya sampaikan beberapa hal Sebelumnya nanti saya serahkan kepada Ibu Su Penny Sebagai pembuka, izinkan saya memberikan pantun pembuka ya Pantun pembuka Minum kopi terasa sungguh nikmat Sambil memandang tembang biduan Kepada Bapak Ibu Hadirin yang terhormat Selamat bergabung di webinar Apsi Kekinian ke-30 Terima kasih, ya itu pantunnya Baik, Ibu dan Bapak hadirin sekalian Para narasumber Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Di webinar Apsi Kekinian ke-20 Yang tadi sudah disampaikan oleh host kita Yang selalu cerah-ceria Namun untuk webinar kita kali ini Ini sungguh spesial Kita punya dua narasumber yang hebat Beliau dari Amerika Namun cinta Indonesia Maka izinkan saya menyapa terlebih dahulu Mr. Paul, how are you? Luar biasa, terima kasih Oh luar biasa Beliau ini fasih bahasa Indonesia Ibu dan Bapak Luar biasa Terima kasih Maybe I want to say hello To Mr. Mike Can you hear my voice? Mr. Mike Hello Yes, I can Mr. Mike Okay, thank you Maybe it's been a long time Since we cannot meet face-to-face Now, thank you for God Now we can meet virtually Hopeful, Mr. Paul And Mr. Mike Will always be helped Welcome to webinar I ask your permission To the information The participant Before The two of you Guided by Ibu Supeni Bu Penny is my friend She is a school supervision Like me And made Bu Penny from South Sumatera In Indonesia Okay Well Saya lanjutkan lagi Kepada teman-teman Webinar ini Ibu Bapak sekalian Itu terselenggara Berkat kerjasama yang baik Dan kompak Dari tim Apsi Pusat Yang dikomandani oleh Bapak Dr. Agus Sukoco MN Menurut beliau Kita ini semua adalah tim Tapi timnya adalah Together Everybody Achievement More Ya Nah Ibu Bapak sekalian Peserta webinar Yang terhormat Untuk kali ini Susunan acara Akan dirancang Sebagai berikut Yang pertama Pembukaan Didahuli oleh pantun saya tadi Yang berikutnya Nanti akan disampaikan Sambutan dari Ketua Apsi Kemudian nanti Saya lanjutkan dengan Pembacaan Kurikulum Vitae Dari Beliau Narasumber Keynote Speaker Amazing Kita hari ini Yang mana Nanti Pak Paul Itu akan Menyampaikan paparan Terkait Understanding Gen Z Jadi bagaimana Pemahaman kita Terhadap Generasi Z Kita nggak tahu Generasi keberapa Sedangkan Mr. Mike Akan menyampaikan Tentang Judulnya luar biasa Gaming Is not a bad word Luar biasa Nah Ibu Bapak sekalian Peserta webinar Yang saya hormati Memasuki Acara yang pertama Mari kita simak Bersama Ketua umum Apsi kita Yang tidak asing lagi Yaitu Bapak Dokter Agus Sukocow MM Yang tiada henti Untuk Memberikan Inspirasi terbaik Di negeri ini Dipersilahkan Kepada Pak Agus Time is yours Baik Terima kasih Ibu Nini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa syukurillah Wala wa laf wa ta'ilafillah Halo Master Paul How are you? Master Mike Thank you Master Paul Sudah Bisa bahasa Indonesia Saya dengar ya Ya bisa Iya Mungkin belum lancar Tapi saya akan coba Dalam bahasa Indonesia Terima kasih Terima kasih Master Mike Thank you Ibu Nuraini Ibu Penny Dan juga Teman-teman Pengawas Seluruh Indonesia Ada Pak Sutarjo Ada Ibu Yusfar Ada Pak Suraji Pak Jul Ibu Naila Ibu Siti Ibu Siti Nampaknya masih sibuk Ini ya Sampai Sambil 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 bekerja Ibu Niwayan Ada Ibu Ninis Ini ada Naravino Ini dari Guru ya Kayaknya ya Ada Ibu Siti Aliana Ada Ibu Titi Wah Pak Sukono Ini dari Klaten Ini dari Klaten Halo Pak Sutoto Pak Wardoyo Semarang Lengkap Ada sekitar 200 Lebih ya Terdaftar nanti Ada sekitar 500 Maka Ayo kita Ramekan acara kita ini Teman-teman Terima kasih Ini Pak Paul Dan Mr. Nick Kita memang Terus ingin Belajar Bapak Ibu Apalagi di Bulan puasa Selamat Menjalankan Ibadah puasa Bagi Bapak Ibu Yang menjalankan Terima kasih Bu Dini Ini Luar biasa Kita terus Bisa berkolaborasi Dengan Semua kalangan Tentunya ya Nah nanti kita akan Kembangkan juga Tidak hanya Kemarin dari Yunani Dari Malaysia Sekarang dari Amerika Nanti juga ada yang dari NTT sana Dari Papua Nanti kita akan terus Menjelajah Menyapa Keseluruh pelosok-pelosok Indonesia Untuk terus Berkiprah Di dalam Mengembangkan Transformasi Digital Jadi Tema hari ini Sangat menarik Teman-teman Dan juga Tentunya ini sangat Penting Kita Menambah Wawasan Tentunya Yang berkaitan dengan Generasi X Generasi Z Kalau Kalau kita ini Generasi X Kalau orang tua kita Generasi Baby Boomer Maka anaknya Banyak Baby Boomer Anaknya banyak Nah sekarang ini Kita Harus tahu Generasi-generasi Yang Di generasi X Z Bahkan ada Generasi Alpha Itu tentu harus punya Pendekatan Pembelajaran yang Rasanya Informasinya Banyak sekali Sehingga Kita sebagai Ahli Ahli di bidang Pendidikan Pengawas Kepala Sekolah Guru Praktisi Itu juga harus Mengetahui Mana-mana Yang kira-kira Tepat Untuk Generasi Sekarang Ini Gamifikasi Ini adalah Pendekatan Yang Saya rasa Tepat Untuk saat ini Karena memang Anak-anak kita Ini adalah Anak-anak Millenial Anak-anak Generasi Yang Sudah Dari lahir Mengenal Gat-gat Mengenal HP Kalau kita Tidak Generasi Teman-teman Pengawas Ini Baru mengenal Setelah Beberapa Tahun Ini Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Sekarang Sudah Lebih dahulu Untuk Itu Perlu Ada Pendekatan Khusus Seperti Apa Pendekatannya Metodenya Saya rasa Ini Kita Sangat Tepat Menghadirkan Ahlinya Di bidang Ini Terima kasih Sekali lagi Kepada Semua pihak Ada Pak Paul Pak Maik Kemudian Juga Tim Narasumber Yang Lain Tim Apsi Kemudian Bapak Ibu Pengawas Kepala Sekolah Guru Seluruh Indonesia Mari Kita Terus Belajar Seperti Yang Moto Kita Ayo Kita Terus Belajar Kita Terus Berbagi Dan Jangan Lupa Berkarya Kita Berkarya Apapun Karya Kita Tentunya Itu Akan Bermanfaat Terima Kasih Selamat Mengikuti Webinar Yang Luar Biasa Ini Tentunya Kita Semuanya Ingin Mendapat Hasil Yang Manfaat Yang Seluas Luas Bila itu Pantun Makan Ikan Dengan Sambal Terasi Walau Nikmat Harus Berhati-hati Berkat Bimbingan Dari Bapak Ketua Apsi Virtuality Menjadi Seindah Realiti Terima Kasih Luar Biasa Pantun Pertembaran Pantun Terima Terima Kasih Ibu Nini Terima Kasih Sama Sama Baik Ibu Bapak Peserta Webinar Yang Ada Di Seluruh Indonesia Tidak Kenal Maka Tidak Sayang Maka Sebelum Semua Acara Akan Saya Serahkan Kepada Ibu Moderator Kita Maka Ijinkan Saya Akan Menyampaikan Kurikulum Vite Mr. Meg I Ask Permission You To Read Your Curriculum Vite Oke Yang Pertama Kurikulum Vitenya Dari Pak Paul Full Name Paul Richardson Founder And Director Of Karis National Academy Ibu Bapak Jika Beberapa Waktu Ikut Webinar Pernah Ada Webinar Yang Pengawas Kepala Sekolah Guru Dan Seswa Itu Tampil Bersama-sama Waktu Itu Pengawas Saya Lalu Kepala Sekolah Namanya Ibu Dori Nah Di Bawah Pimpinan Pak Paul Inilah Sekolah Karis Itu Bisa Dibesarkan Pak Paul Ini Asalnya Dari Amerika Mencinta Indonesia Nanti Bisa Menyampaikan Banyak Hal Beliau Lahirnya Lahirnya Di Indonesia Wajahnya Tidak Bisa Dibohongi Dari Amerika Tetapi Lahirnya Di Indonesia Berarti Lidahnya Sudah 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 Mengenal Makanan Pak Paul S1 S1 Beliau S1 Beliau Itu Bachelor Of Art Degree In Historia Beliau Bagus Banget Mengajarnya Sejarah Jadi Bagi Sekolah Sekolah Yang Kepengin Itu Ikut Membesarkan Jurusan IPS Beliau Ahlinya Di Sejarah Dunia Beliau Ahlinya Kemudian Untuk S2 Master Of Art Degree In Education Leadership Administrative Credential In The United State Khususnya Mendapatkan Certificate School Principal Jadi Tidak Bisa Diragukan Lagi Beliau Ini Sudah Dan Apa Ini Ketulusan Beliau Untuk Indonesia Itu Sangat Tinggi Itu Kurikulum Vite Dari Pak Paul Mohon Ijin Langsung Kurikulum Vite Dari Pak Meg Lembar Kurikulum Vite Pak Meg Ini Ada Tiga Lembar Yang Terkait Dengan Ringkasan Kualifikasi Profesional Ada Pendidikan Ada Sertifikasi Ternyata Beliau Ini Sebagai Supervisor Pengalaman Dalam Dunia Pendidikan Sangat Banyak Beberapa Organisasi Itu Juga Di Ikutinya Namun Yang Perlu Saya Bacakan Di Sini Pengalaman Lebih Dari Tujuh Tahun Itu Sebagai Pengawas Baik Di Lembaga Kristen Maupun Di Lembaga Non Kristen Ini Luar Biasa Berhasil Menciptakan Alat Komunikasi Dan Transportasi Di Tingkat Administrasi Ini Luar Biasa Kemudian Memimpin Wesley School Dengan Fokus Pada Konsistensi Dan Pendampingan Buku Pegangan Dan Prosedur Kebijakan Terampil Dalam Memberikan Pengembangan Dan Dukungan Bagi Staff Lebih Dari 11 Tahun Itu Punya Pengalaman Bekerja Dengan Kaum Muda I think Make Still Young And Handsome Ya Pak Paul Ya Pak Make Handsome Ya Pak Paul Ya Oke Di Lingkungan Kristen Kemudian Berpengalaman Dalam Merancang Dan Mengimplementasikan Kurikulum Untuk Berbagai Macam Pembelajaran Berpengalaman Dalam Mengajar Dan Bekerja Sebagai Staff Sekolah Kristen Dan Beragam Budaya Intens Dalam Mencari Feedback Dan Menerapkan Perubahan Berdasarkan Feedback Beliau Belajarnya Itu Master of Art In Teaching Pacific University Itu Tahun 2010 Kemudian 2002 Bachelor of Arts Philosophy Mirror History Ini mirip Dengan Pak Paul Nah Yang lain-lain Nanti Akan Kita Bahas Bersama Sebelum Narasumber Bersama Moderator Kita Nah Sekarang Memasuki Acara Inti Kita Saya Akan Mengundang Moderator Kita Untuk Dura-dua Narasumber Yang hebat Beliau Adalah Ibu Supeni Yang hebat Luar biasa Dari Oku Timur Sumatera Selatan Nanti Penyajian Narasumber Pertama Pak Paul Dilanjutkan Mr. Meg I Invite Mr. Supeni Miss Supeni To Guide To Greek Speaker Time Is Yours Halo Bu Nene Ya Bu Nene Masih mencari Tempat Untuk mendapatkan Sial terbaik Silahkan Pak Paul dulu Pak Paul Waktu Dipersilahkan Time Is Yours Pak Paul Pak Paul Punya Waktu 60 Menit Silahkan Pak Paul Berapa 60 Menit Itu 45 Menit Paparan Nanti Yang 15 Menit Setelah Selesai Baru Kita Tanya Jawab Silahkan Pak Terima kasih Banyak Ibu Nene Terima kasih Atas Kehormatan Kalau Saya Ada Beberapa Menit Boleh Berbicara Di Depan Banyak Orang Sangat Luar Biasa Dan Pemimpin Dan Yang Disebutkan Tadi Sangat Benar Saya Benar Mencintai Indonesia Saya Sudah Hidup Di Malang Ini 22 Tahun Saya Membesarkan Tiga Anak Saya Di Sini Di Kota Yang Sangat Luar Biasa Dan Saya Senang Di Indonesia Dan Saya Harap Kalau Tidak Akan Pernah Harus Pindah Lagi Ke Amerika Karena Di Sini Ada Budaya Sangat Baik Ada Makanan Yang Enak Yang Paling Favorit Saya Itu Soto Ayam Itu Enak Sekali Di Malang Dan Itu Benar Kalau Hati Saya Dimiliki Oleh Indonesia Dan Terima Kasih Atas Kehormatan Kalau Saya Sama Keluarga Bisa Atau Boleh Hidup Di Sini Saya Ada Topik Siang Ini Gen Z Kalau Bahasa Inggris Itu Gen Z Nah Apa Itu Gen Z Nah Ini Saya Ada PowerPoint Saya Mau Share Oke Generation Z Generasi Z Itu Apa Terus Ini Tujuan Kalau Jam Ini Kedepan Dengan Sesi Saya Itu Tujuan Itu Adalah Untuk Membantu Kita Semua Mengerti Murid Kita Dan Tantangan Yang Mereka Menghadap Kalau Kita Mengerti Mereka Kita Bisa Buat Strategis Luar Biasa Untuk Mengajar Mereka Kalau Kita Tidak Mengerti Mereka Strategis Yang Kita Gunakan Tidak Cocok Dengan Mereka Karena Benar Generasi Mereka Jauh Beda Dari Generasi Kita Oh Ya Ini Bapak Saya Beliau Lahir Tahun 1935 Dan Beliau Meninggal Meninggal Dunia Dua Tahun Lalu Di Amerika Dan Saya Ada Kesempatan Pergi Dan Bersama Dengan Beliau Dan Bisa Mengucapkan Pada Ayah Dengan Cara Saya Menghormati Beliau Dan Bersyukur Dan Berterima Kasih Kepada Beliau Untuk Semua Yang Saya Diajar Dan Dengan Cara Saya Dibesarkan Nah Bapak Saya Mengalami Abad 20 Tolong Membayangkan Kalau Anda Lahir Tahun 1935 Seperti Bapak Saya Yang Akan Mengalami Itu Banyak Perang Ya Abad Itu Ada Banyak Perang Seluruh Dunia Perang Dunia Satu Perang Dunia Dua Dan Kalau Kita Pikir Pandemi Ini Pertama Kali Tidak Kalau Tahun 19 18 Ada Pandemi Jauh Lebih Serius Jauh Lebih Besar Dari COVID-19 Dan Bapak Saya Akan Menghadapi Banyak Krisis Ekonomi Seluruh Dunia Ada Ada Banyak Orang Dibunuh Ada Regime Atau Pemerintah Di Banyak Daerah Yang Sangat Kasar Dan Ada Kemiskinan Luar Biasa Di Abad 20 Itu 108 Juta Orang Dibunuh Di Perang Kalau Di Negara China 78 Juta Orang Dibunuh Oleh Pemerintah Komunis Di Soviet Soviet Rusia Dulu 23 Juta Orang Dibunuh Waktu Kaisar Itu Dibunuh Dan Ada Membrontak Komunis Begitu Bahkan Di Jerman Kita Semua Tahu Kalau Hitler Di Resime Idolf Hitler 12 Juta Orang Dibunuh Di Konsentrasi Terus Ini Saya Bisa Menghabiskan Banyak Waktu Dengan Menjelaskan Bagaimana Masa Lalu Itu Buruk Kalau Dibandingkan Dengan Masa Sekarang Ini Sebenarnya Ini Waktu Sangat Zaman Ini Sekarang Sangat Luar Biasa Apatau Bahwa Seluruh Dunia Di Dalam 100 Tahun Ini Oke Kalau 100 Tahun Lalu 90% Orang Seluruh Dunia Hidup Di Kemiskinan Ekstrim Kemiskinan Ekstrim Kalau Kita Gunakan Kalau Kita Gunakan Ekonomi Ini Sekarang Membandingkan Ekstrim Poverty Kemiskinan Ekstrim Itu Kalau Seorang Itu Hidup Di Bawah 15.000 Rupiah Sehari Nah Tolong Membayangkan Ada Keluarga Dengan Empat Orang Itu Kira-kira 60.000 Sehari Kalau Dibawanya Begitu Ini Dipanggil Oleh PBB Itu Kemiskinan Ekstrim Dan Kalau 100 tahun Lalu 90% Dari Manusia Seluruh Dunia Di Kategori Begitu Tetapi Kalau Sekarang Itu Hanya 10% Bahkan Di Sini Di Indonesia Indonesia Luar Biasa Maju Di Dalam Zaman Kita Ini Saya Ingat Waktu Saya Anak Dan Bagaimana Indonesia Dengan Zaman Itu Dan Kalau Kita Membandingkan Indonesia Masa Lalu Dengan Indonesia Sekarang Ini Luar Biasa Perubahan Dan Kemajuan Sangat Hebat Di Negara Kita Ini Dan Kalau Kita Pikir Berapa Orang Ada Pendidikan Jauh Lebih Tinggi Dari Masa Lalu Kita Hidup Lebih Sehat Dari Masa Lalu Kita Hidup Lebih Lama Dari Masa Lalu Dan Jauh Lebih Sedikit Orang Dibunuh Kalau Dibandingkan Dengan Masa Lalu Jauh Lebih Banyak Orang Ada Akses Untuk Makanan Dan Makanan Sehat Dari Masa Lalu Transportasi Ini Jauh Lebih Maju Bahkan Kita Lihat Beberapa Tahun Ini Bagaimana Sistem Jalan Tol Di Seluruh Indonesia Luar Biasa Ini Berkembang Dan Kesehatan Atau Akses Untuk Obat Dan Doktor Ini Sekarang Paling Maju Seluruh Dunia Dari Kapan Saja Masa Lalu Dan Kita Juga Hidup Di Zaman Teknologi Zaman Internet Dan Dengan Itu Ada Banyak Yang Sangat Efisien Bahkan Kalau Saya Lapar Saya Bisa Buka HP Dan Dengan Go Food Atau Grab Food Saya Bisa Pesan Sesuatu Dan Itu Dibawa Ke Rumah Saya Mungkin 30 Minit Saja Itu Zaman Kita Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Saya Tidak Harus Pergi Keluar Untuk Itu Oke Seharusnya Zaman Kita Ini Sekarang Ini Zaman Sangat Sangat Hebat Dan Pemuda Akan Luar Biasa Senang Dan Bahagia Tetapi Ada Sesuatu Yang Gone Wrong Sebenarnya Pemuda Sekarang Di Zaman Ini Mereka Melapor Ketakutan Anxiety Dan Nervous Dan Depresi Jauh Lebih Tinggi Dari Masa Lalu Nah Statistik Saya Ini Dari Negara Negara Barat Nah Kalau Saya Bahas Generasi Untuk Masa Lalu Seperti Generasi Saya Gen X Mungkin Itu Tidak Sesuai Dengan Indonesia Tetapi Kalau Kita Pikir Gen Z Itu Pemuda Di Indonesia Tidak Jauh Beda Tantangan Dan Pencobaan Yang Mereka Menghadapi Tidak Jauh Beda Dari Di Negara Barat Nah Kalau Di Amerika Itu 54% Orang Di Bawah Umur 24 Mereka Melapor Ada Depresi Kalau Dengan Bunuh Diri Nah Ini Ada Statistik Bunuh Diri Pernah Mencoba Bunuh Diri Atau Pernah Pikir Untuk Bunuh Diri Ini Naik 51% Dari Generasi Sebelumnya Itu Generasi Saya Dan Kalau Untuk Perempuan Yang Bunuh Diri Itu Naik 87% Ini Sejak Tahun 2007 Kalau Di UK Itu Inggris Satu Dari Empat Perempuan Itu Clinically Depres Ini Kalau Orang Terkadang Sedih Itu Bukan Depresi Kalau Orang Terkadang Merasa Kesepian Ini Bukan Depresi Kalau Klinical Depression Ini Maksud Doktor Berkata Orang Ini Punya Kasus Depresi Seperti Orang Hidup Di Bawah Kenyataan Yang Kabut Yang Gelap Begitu Dan Tidak Bisa Senang Sulit Sekali Ini Senyum Dan Generasi Ini Sedang Berkembang Pemuda Ini Sekarang Berkembang Ini Yang Perspektif Mereka Tidak Ada Tujuan Ini Kehidupannya Kurang Bermakna Dan Mereka Merasa Seperti Sangsara Nah Saya Juga Bisa Bingung Sekali Dengan Begitu Karena Saya Tidak Mengerti Bagaimana Bisa Ada Generasi Yang Punya Jauh Lebih Banyak Yang Hidup Jauh Lebih Mewah Dari Generasi Kita Tetapi Mereka Lebih Depresi Terus Ini Saya Ada Tujuan Dengan Beberapa Minit Ini Untuk Mencoba Menjelaskan Yang Saya Belajar Dan Ini Belajar Dari Penelitian Oke Ini Juga Dengan Tujuan Apa Siswa Kita Apa Siswa Di Sekolah Di Sekolah Kari Sekolah Ini Di Malang Apa Mahasiswa Di Sini Atau Murid Di SMA Di SMP Dan SD Apa Mereka Menjadi Exception Apa Mereka Bisa Hindari Trend Itu Yang Di Negara Lain Apa Murid Pemuda Di Indonesia Bisa Menolak Dengan Caranya Dari Negara Lain Ini Cenderung Depresi Kalau Begitu Kita Harus Mengerti Mereka Dan Kita Harus Mengerti Secara Jelas Alasan Apa Anak Anak Di Zaman Ini Sekarang Cenderung Hidup Seperti Ini Oke Dan Saya Sendiri Ada Visi Dan Saya Mau Mengajak Semua Teman Teman Untuk Angkat Visi Bahwa Kita Percaya Kita Bisa Positif Kita Bisa Percaya Bahwa Pemuda Yang Dibesarkan Diajar Di Sekolah Sekolah Kita Mereka Akan Menjadi Kuat Mereka Akan Bisa Mengatasi Tantangan Mereka Dan Mereka Akan Bisa Belajar Untuk Berfikir Positif Mereka Menjadi Ultimis Dan Hidup Berani Dan Hidup Dengan Mimpi Atau Cita Yang Luar Biasa Kita Harap Bahwa Mereka Bisa Menjadi Resilien Itu Resilien Itu Seperti Tahan Banteng Kalau gagal Bangkit Lagi Kalau Ini Jatuh Bangkit Lagi Dan Itu Yang Kita Harap Dan Pasti Kalau Waktu Kita Mengajar Murid Kita Harus Selalu Sadar Konteks Murid Kita Kalau Kita Mengajar Matematika Sejarah Kimis Begini Kita Harus Mengerti Bahwa Murid Ini Mereka Menghadapi Banyak Hal Yang Sedang Mencoba Menghacurkan Mereka Terus Itu Alasan Kita Belajar Dari Topik Ini Sekarang Nah Apa Itu Generasi Apa Itu Generasi Generasi Itu Grup Yang Kira-kira Umur Sama Dan Ada Sikap Itu Kira-kira Sama Yang Mereka Percaya Itu Semua Sharing Kalau Budayanya Dan Pola Pikiran Mereka Itu Kira-kira Sama Mengapa Karena Sikap Nya Attitude Nya Cara Pikir Nya Itu Dibentuk Di Generasinya Karena Ada Sesuatu Yang Mereka Semua Mengalami Terus Itu Setiap Generasi Ada Cara Pikiran Beda Dari Generasi Sebelumnya Dan Setelah Dan Kita Harus Bisa Mengerti Mereka Gen X Itu Generasi Saya Itu Lahir Dari 1960 Sampai 79 Kalau Millennials Itu Orang Yang Hidup 1980 Sampai 1999 Terus Gen Z Itu Siapa Itu Orang Yang Lahir Sejak Kira-kira Ini Kira-kira Bisa Sebelumnya Atau Setelah Tapi Gen Z Itu Lahir Sejak Tahun 2000 Oke Nah Ini Siapa Gen Z Kita Belajar Tentang Mereka Mereka Di Ada Sifat Oke Sifatnya Waktu Mereka Masuk Di Dunia Kerja Di Dunia Kantor Mereka Dilihat Agak Narsis Mereka Fokus Dengan Haknya Mereka Cenderung Malas Oke Dan Bosnya Bisa Berkata Mau Apa Dan Mereka Bisa Berkata Aku Mau Tujuan Kehidupan Begitu Aku Mau Ada Dampak Aku Mau Makanan Yang Gratis Aku Mau AC Begitu Terus Ini Kita Menyediakan Semua Bagi Mereka Tapi Mereka Masih Tidak Senang Terus Ini Kita Akan Lihat Ada Empat Hal Ini Diantara Banyak Lain Tapi Hari Ini Kita Fokus Dengan Identity Dengan Social Media Dengan Orang Tuanya Itu Saya Saya Ada Tiga Anak Yang Genset Dan Dengan Kecanduan Dan Instant Gratification Semuanya Ini Saya Akan Menjelaskan Nanti Terus Ini Kita Mulai Dengan Identity Identity Itu Apa Identity Bukan Percaya Diri Oke Ada Seperti Tidak Jauh Beda Dari Percaya Diri Tapi Kalau Kita Bahas Identity Ini Agak Lebih Dalam Ini Tidak Maksud Kita Merasa Bahwa Kita Luar Biasa Itu Bukan Identity Identity Itu Kalau Orang Self Aware Ini Maksud Tau Siapa Diri Sendiri Mengerti Diri Sendiri Sadar Siapa Diri Sendiri Ini Identity Itu Kenal Diri Sendiri Kenal Yang Kita Menghargai Tau Yang Kita Percaya Tau Kekuatan Dan Kelemahan Diri Sendiri Dan Mengerti Peran Dengan Orang Lain Yang Di Sekitar Kita Terus Kalau Kita Punya Identity Yang Kuat Kita Kuat Untuk Bisa Tahan Tantangan Bisa Mengatasi Kritis Kalau Ada Identity Yang Lemah Kita Cenderung Selalu Seperti Menduga Aku Siapa Apa Aku Ini Kurang Ganteng Atau Kurang Cantik Atau Mungkin Dia Lebih Populer Dari Saya Atau Juga Orang Dengan Identity Yang Lemah Cenderung Pemarah Cenderung Seperti Kurang Sabar Dengan Orang Lain Tapi Kalau Identity Itu Kuat Ini Maksud Orang Ada Motivasi Yang Tinggi Karena Dia Nyaman Dengan Siapa Diri Sendiri Terus Ini Kalau Ada Orang Punya Visi Untuk Diri Sendiri Untuk Masa Depan Terus Ini Identity Kuat Ini Berarti Bahwa Dia Bisa Kontrol Diri Sendiri Nah Mungkin Teman-teman Pernah Naik Motor Ini Seperti Kalau Pertama Kali Naik Motor Ini Pegang Handle Begitu Dan Ada Gas Ini Di Tangan Kanan Ini Buat Lebih Cepat Ada Rem Begitu Dan Ada Setir Pertama Kali Naik Motor Sulit Sulit Kontrol Tetapi Dengan Waktu Itu Tidak Pikir Kali Terakhir Ini Anda Naik Motor Apa Harus Berpikir Caranya Apa Belok Kiri Caranya Apa Berhenti Tidak Tidak Pikir Ini Sangat Natural Ini Maksud Motor Itu Seperti Bagian Badan Diri Sendiri Ada Persatuan Dengan Orang Di Atas Motor Dan Motor Seperti Ini Menjadi Satu Identity Seperti Itu Kalau Orang Punya Identity Kuat Ini Maksud Bahwa Dia Ada Kontrol Dan Bisa Setir Kehidupan Diri Sendiri Oke Kalau Dia Ada Ujian Besok Dia Bisa Belajar Sepanjang Malam Walau Dia Capek Walau Dia Mengantuk Tidak Masalah Begini Dia Bisa Ikut Less Less Dan Kasih Waktu Dia Bisa Kontrol Sikap Dengan Identity Kuat Oke Terus Ini Dengan Cara Apa Identity Itu Dibentuk Oke Nah Ini Yang Penting Dengan Cara Apa Terus Kita Semua Mulai Bangun Identity Diri Sendiri Waktu Kita Anak Kecil Dan Ada Tiga Fase Nah Ini Dari Dunia Psikolog Maaf Kalau Saya Habiskan Beberapa Minit Menjelaskan Dari Dunia Psikolog Egocentric Stage Ini Dipanggil Psikolog Egocentric Ini Waktu Masih Anak Kecil Ini Sebelum Masuk Sekolah Dan Di Egocentric Stage Ini Berarti Anak Kecil Itu Dia Senang Apa Dia Senang Bermain Dan Dia Bermain Dengan Mainan Dia Bermain Dengan Boneka Begitu Alasan Apa Kita Semua Waktu Kita Anak Kecil Luar Biasa Senang Dengan Mainan Apa Masih Ingat Saya Ingat Waktu Saya Masih Kecil Seperti Sebelum Masuk TK Masih Di Rumah Bersama Dengan Orang Tua Itu Legos Boneka Dan Begitu Senang Sekali Dengan Itu Alasan Apa Itu Anak Suka Bermain Dengan Mainan Itu Karena Anak Sedang Mencari Identity Oke Terus Ini Setiap Mainan Menjadi Avatar Terus Ini Kalau Saya Anak Kecil Saya Punya Mobil Atau Pesawat Dan Waktu Saya Pegang Mobil Ini Saya Bisa Pura Pura Bahwa Saya Setir Mobil Itu Saya Bisa Pura Pura Bahwa Saya Pilot Yang Terbang Di Dalam Pesawat nya Saya Bisa Kalau Ada Perempuan Ini Bisa Pegang Boneka Dan Bisa Pura Pura Dia Mama Dan Dia Punya Bayi Begitu Terus Ini Dengan Caranya Anak Mencari Identity Dan Ini Bermain Waktu Anak Kecil Ini Sesuatu Sangat Sehat Dan Baik Dan Waktu Anak Bermain Dengan Mainan Dia Mencari Seperti Apa Aku Berani Aku Bisa Menjadi Apa Begini Dan Di Dalam Imajinasi Kita Kita Terpesona Kita Terbawa Dan Kita Menjadi Sesuatu Luar Biasa Ini Sama Seperti Anak Kecil Ini Sama Seperti Dia Pergi Ketok Baju Dan Dia Mencoba Baju Apa Ini Cocok Tidak Ini Terlalu Kecil Terus Ini Mencoba Yang Lain Terus Ini Satu Hari Anak Kecil Itu Tentara Hari Lain Dia Race Car Driver Hari Lain Dia Cowboy Hari Lain Dia Mama Dan Punya Boneka Terus Ini Juga Anak Kecil Bisa Ini Natural Mereka Bisa Bermain Seperti Laki Laki Pikir Pura Pura Perempuan Perempuan Pura Pura Laki Laki Ini Umurnya Dengan Ego Centric Stage Terus Waktu Anak Masuk Di Sekolah Dan Tiba Tiba Mereka Bersama Dengan Banyak Orang Lain Yang Seumur Dengan Mereka Ini Masuk World Of Piers Stage Maksud Ini Dunia Teman Teman Ini Fase Dunia Teman Teman Dan Mereka Tidak Bermain Sendiri Lagi Mereka Mulai Bermain Dengan Teman Lain Di Dalam Ruang Kelas Mereka Ada Interaction Dan Mereka Pergi Tidak Lari Mereka Lari Mereka 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 Bermain Dengan Teman Dan Terkadang Mereka Berdebat Terkadang Mereka Berkelahi Mereka Bermain Bersama Mereka Berdamai Waktu Mereka Bertengkar Begitu Dan Mereka Bermain Di Tim Bola Semuanya Ini Sangat Penting Untuk Bangun Identity Ini Satu Contoh Ini Dari Penelitian Ini Penelitian Jangka Panjang Ini Dari Penelitian Ini Mereka Belajar Anak Laki Laki Yang Agresif Anak Kira Umur Di Antara Umur Dua Sampai Tiga Ada Anak Laki Laki Yang Mudah Sekali Pukul Atau Mereka Agresif Dengan Anak Lain Atau Seperti Ini Kalau Anak Lain Sentuh Mainannya Dia Bisa Marah Sekali Dan Pukul Penelitian Ini Belajar Dan Ikut Anak Kecil Begini Dan Apa Tau Ini Kalau Dari Semuanya Yang Mereka Belajar Kalau Mereka Masuk Di Sekolah 95% Itu Dari Mereka Cepat Sekali Waktu Mereka Masuk World Of Stage Waktu Mereka Ada Teman Banyak Mereka Cepat Belajar Kalau Saya Pukul Kalau Saya Keras Ini Orang Lain Marah Atau Orang Lain Jaga Jarak Dan Saya Tidak 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 Teman Atau Bahkan Guru Saya Disiplin Saya Dan Mereka Cepat Belajar Untuk Kontrol Diri Sendiri Tetapi Dari Mereka Yang Tidak Masuk Sekolah Dan Tidak Bisa Ikut Secara Penuh Berpartisipasi Dengan World Of Stage Dari Mereka Ini Ternyata Kebanyakan Ini Nanti Masa Depan Mereka Yang Masuk Penjara Terus Ini Luar Biasa Penting Waktu Anak Di SD Dia Belajar Identity Apa Saya Orang Baik Atau Orang Kasar Apa Saya Orang Kuat Atau Lemah Apa Saya Murah Hati Atau Apa Saya Pelih Apa Saya Bekerja Keras Atau Apa Saya Malas Apa Saya Mengeluh Atau Apa Saya Bisa Tahan Dan Anak Anak Bantu Satu Sama Lain Untuk Bangun Identity Begitu Terus Ada Fase Ketiga Dan Ini Proses Bangun Identity Berjalan Sangat Lancar Ini Akhirnya Masuk Fase Ketiga Ini Kira-kira Waktu Lulus Dari SMA Ini Self Actualization Terus Ini Orang Ada Identity Yang Kuat Yang Benar Ini Nyata Mengerti Diri Sendiri Ini Juga Percaya Diri Ini Juga Bisa Mendekati Orang Lain Bisa Buat Teman Tidak Takut Berdiri Di Depan Grup Oke Dan Orang Bisa Mencari Career Dengan Cara Yang Masuk Akal Dan Bisa Menikah Dan Bisa Hidup Baik Dan Bisa Mengalami Harmonis Di Dalam Rumah Di Dalam Semua Relasi Itu Self Actualization Stage Tetapi Ada Disruption Atau Ada Gangguan Ada Gangguan Dengan Proses Bangun Identitas Nah Kalau Ada Gangguan Dengan Proses Ini Ini Yang Menghasilkan Dewasa Yang Kurang Kurang Sehat Secara Emosi Secara Percaya Diri Tidak Mau Menerima Sesuatu Tentang Diri Sendiri Oke Terus Ini Ada Kita Bahas Gen C Oke Nah Bagaimana Dengan Gen C Sebenarnya Ini Ada Hubungan Dengan Teknologi Karena Gen Set Ini Mereka Selama Mereka Hidup Mereka Ada Akses Untuk Teknologi Oke Ini Tidak Seperti Saya Dengan Generasi Saya Teknologi Atau Internet Itu Add-on Ini Sesuatu Yang Seperti Saya Hidup Di Kenyataan Dan Kalau Saya Menggunakan Laptop Atau Kalau Saya Ambil Gadget HP Saya Ini Saya Mengerti Ini Ini Alat Saja Ini Alat Yang Bisa Membantu Saya Berkomunikasi Dengan Orang Lain Terus Ini Bagi Kita Generasi Kita Kita Hidup Di Kenyataan Dan Internet Itu Alat Dan Mungkin Kita Mungkin Hampir Semua Kita Punya Facebook Ada Instagram Begitu Kita Mengerti Itu Sesuatu Yang Kita Gunakan Untuk Dengan Dunia Sosial Itu Saja Tetapi Untuk Gen Z Itu Mereka Tidak Mengerti Atau Tidak Bisa Memperbedakan Di Antara Online Dan Di Antara Kenyataan Ini Sudah Bergabung Ini Sudah Campur Terus Tidak Mengerti Dan Begini Avatar Avatar Itu Apa Avatar Itu Seperti Kita Hidup Di Dalam Sesuatu Lain Yang Diluar Kita Nah Pemuda Ini Generasi Z Mereka Punya Avatar Online Itu Presence Online Nah Itu Kalau Saya Pasang Foto Saya Di Facebook Pasti Saya Tidak Akan Pasang Foto Jelek Saya Mau Memilih Foto Yang Saya Suka Atau Yang Saya Merasa Akan Buat Kesan Yang Baik Nah Tolong Membayang Nah Tetapi Dengan Dengan Kita Yang Sudah Sudah Dewasa Kita Mengerti Orang Itu Pasang Foto Paling Hebat Begitu Dan Itu Tidak Seperti Mewakili Semuanya Dari Kehidupan Orang Itu Tetapi Untuk Anak Anak Ini Caranya Mereka Berpikir Seperti Mereka Membuka Instagram Dan Mereka Lihat Semua Teman Hidup Luar Biasa Semua Teman Itu Sangat Cantik Semua Teman Mereka Punya Pertualangan Mereka Ada Kehidupan Baik Dan Mereka Mirip Sangat Baik Dan Lihat Diri Sendiri Dan Merasa Siapa Ini Aku Dan Mereka Tidak Mengerti Bahwa Teman Teman Juga Ada Pergumulan Teman Juga Ada Banyak Kekurangan Dan Ini Satu Alasan Kalau Dengan Anak Anak Mereka Masuk Di Internet Setiap Hari Bahkan Ini Banyak Jam Setiap Hari Dan Yang Mereka Lihat Sangat Luar Biasa Di Semua Orang Lain Tetapi Mereka Lihat Keadaan Diri Sendiri Dan Mereka Cenderung Merasa Depresi Oke Nah Ini Saya Juga Mau Bahas Addiction Itu Maksud Kecanduan Karena Setiap Genderasi Setiap Orang Ada Pergumulan Dengan Sesuatu Yang Sangat Kuat Oke Ada Banyak Orang Addiction Itu Kecanduan Itu Dari Waktu Ada Sesuatu Seperti Manusia Sangat Menikmati Sesuatu Dan Di Otaknya Menghasilkan Dopamin Ini Kimis Dopamin Ini Kimis Yang Addiction Kecanduan Terus Ini Orang Bisa Buka HP Buka Instagram Pasang Foto Dan Menunggu Lihat Berapa Orang Suka Begini Kalau Sedikit Saja Dia Depresi Kalau Banyak Yang Lihat Ini Merasa Wah Senang Begitu Karena Dopamin Itu Dihasilkan Di Otaknya Terus Ini Kita Lihat Kecanduan Dengan Sosial Media Itu Bagaimana Kalau Orang Sedang Duduk Dengan Teman Teman Dan Dia Texting Dengan Orang Di Luar Ada Kemungkinan Besar Dia Ada Kecanduan Dengan Sosial Media Kalau Orang Bangun Tidur Dan Sebelum Siapkan Kopi Sebelum Apapun Yang Lain Dia Periksa HP Untuk Lihat Sosial Media Ini Mungkin Dia Ada Kecanduan Dan Apa Tau Ini Semua Kecanduan Itu Mulai Muncul Waktu Kita Remaja Dan Identity Ini Kurang Dewasa Terus Ini Kecanduan Dengan Minum Keras Itu 99% Orang Yang Alkoholik Itu Karena Mereka Mulai Minum Keras Waktu Mereka Masih Remaja Ini Sama Kalau Ada Kecanduan Dengan Pornografi Ini Karena Mereka Lihatnya Waktu Mereka Masih Remaja Atau Anak Terus Ini Sama Dengan Sosial Media Nah Ini Juga Termasuk Hubungan Anak Anak Oke Kalau Anak Begini Mengalami Relasi Melalui Sosial Media Mereka Hilang Atau Tidak Mengembangkan Terampil Sosial Dan Mereka Tidak Seperti Kita Kalau Kita Pergi Kita Bisa Bergaul Kita Bisa Hangout Bisa Makan Bersama Bisa Mengobrol Bisa Tertawa Bersama Kalau Kita Dengan Teman Dekat Kita Terkadang Menangis Bersama Kita Hiburkan Satu Sama Lain Ini Kita Karena Kita Belajar Hubungan Seperti Itu Sejak Kita Anak Kecil Tetapi Dengan Gen Set Karena Mereka Lebih Banyak Mengalami Relasi Dengan Sosial Media Dari Dari Kenyataan Mereka Merasa Sendiri Mereka Merasa Dipisah Dengan Teman Dan Mereka Merasa Wah Seperti Semua Orang Lain Mereka Ada Teman Dekat Tetapi Aku Sendiri Tidak Punya Begitu Dan Sebenarnya Mayoritasnya Pikir Itu Sama Terus Kita Oke Pak Mike Akan Bahas Video Games Mungkin Saya Tidak Terlalu Bahas Topik Ini Dan Kelihatannya Dari Presentasi Nanti Video Games Ini Sesuatu Positif Tapi Saya Hanya Mau Sebutkan Hal Ini Waktu Anak Main Games Ini Tidak Saya Tidak Maksud Ini Salah Tidak Saya Sendiri Terkadang Main Game Di Kantor Lagi Oke Saya Buka Laptop Bisa Main Sesuatu Tetapi Waktu Anak Main Games Yang Di Generasi Ini Sekarang Hubungan Apa Dengan Rasa Depresi Itu Karena Dia Mengalami Petualangan Ada Grafis Sangat Kuat Sangat Terang Dan Seperti Anak Mau Seperti Terlibat Di Dalam Perang Dan Ini Petualangan Luar Biasa Ini Sangat Menyenangkan Terus Mamanya Berkata Sayang Ini Kita Kita Akan Makan Sekarang Dan Anak Tiba-tiba Merasa Marah Dan Tidak Mau Pergi Makan Dengan Orang Tua Mengapa Karena Kalau Orang Tua Dibandingkan Dengan Dengan Dunia Video Games Video Games Ini Sangat Rangsang Otaknya Oke Dan Dia Hidup Di Level Yang Sangat Tinggi Dopamin Itu Sangat Tinggi Dan Dia Tidak Mau Turun Terus Dia Bersama Dengan Mama Terus Ini Mama Disukur Kata 5 Minit Lagi 5 Minit Lagi Mohon Maaf Terima kasih Hampir Terus Terus Ini Anak Mau Makan Bersama Dengan Adik Kakak Mama Begitu Dan Merasa Luar Biasa Bosan Mengapa Karena Otaknya Perlu Stimulation Yang Sangat Tinggi Begitu Terus Ini Saya Merekomendasi Kalau Kalau Membesarkan Anak Anak Kita Membataskan Waktunya Yang Mereka Kasih Ke Main Video Games Itu Setiap Hari Dan Topik Yang Terakhir Ini Itu Dengan Parenting Style Ini Gaya Orang Tuanya Nah Kalau Orang Tua Saya Orang Tua Generasi Kita Orang Tuanya Lihat Peran Diri Sendiri Itu Mempersiapkan Kita Untuk Dunia Yang Sulit Untuk Masa Dewasa Yang Ada Banyak Tantangan Dan Itu Caranya Di Rumah Mereka Mengatur Kita Mereka Ada Peraturan Bagi Kita Tetapi Orang Tua Orang Tua Gen Z Cenderung Jauh Lebih Lembut Dan Mereka Dipanggil Generasi Orang Tua Yang Sering Berkata Kamu Spesial Kamu Spesial Nah Saya Tidak Maksud Kita Seharusnya Tidak Berkata Pada Anak Bahwa Mereka Spesial Tetapi Anak Dibesarkan Suasana Di rumah Tidak Ada Banyak Peraturan Tidak Ada Batasan Mereka Mereka Bisa Tidur Kapan Saja Mereka Tidak Harus Bantu Dengan Cuci Piring Dan Lain Lain Terus Mereka Kaget Sekali Nantinya Mereka Masuk Di Dunia Kantor Dan Di Dunia Kantor Mereka Bukan Orang Spesial Mereka Tidak Dibela Oke Itu Saja Dari Saya Ibu Dan Saya Terima kasih Atas Waktu Untuk Sharing Sedikit Mengenai Genset Nah Itu Benar Bahwa Dengan Waktu Yang Saya Ada Ini Tidak Tidak Bisa Seperti Ada Rekomendasi Untuk Caranya Strategisnya Yang Kita Mengajar Generasi Ini Tujuan Itu Baru Ini Hanya Bahwa Kita Lebih Mengerti Mengapa Genset Muridnya Dengan Caranya Mereka Belajar Dengan Sikapnya Dan Kita Semua Mengerti Wah Ini Generasi Ini Sangat Berbeda Dan Saya Harap Kalau Kita Semua Lebih Mengerti Tantangan Yang Mereka Menghadapi Oke Terima Kasih Atas Waktu Terima Kasih Bu Ninik Saya Kasih Kepada Pak Mike Oke Baik Pak Pao Terima Kasih Terima 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 Miss Supenny Please You Acompeny To Mr. Mike Halo Ibu Supenny Oke Ibu Supenny Sebentar Saya cari Tadi Sudah Sudah Bergabung Masih Dimute Masih Dimute Supenny Silahkan Yuk Yuk Ya Sudah Oke Terima Terima Sampai Paul Richardson Terima Terima Sampai Sampai Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Untuk Ustaz Sudah Memfasilitasi Acara Webinar Hari Ini Yang Pasti Luar Biasa For the next presenter Ada Michael Benjamin Lucero Mike This Really Great to Be with you This afternoon Also Mike Mike Adalah Kepala SMA SPK Wesley Di Malang Jawa Timur Bapak Ibu Pendidikan Mike Adalah S1 Bachelor Of Arts Di Filosofi Kemudian S2 Adalah Master Of Arts In Teaching Sama Di Seattle Pacific University Kemudian Sebagai Kepala Sekolah Dan Guru Mike Juga Sudah Mendapatkan Sertifikasi Dari Washington State Teaching Kemudian Dari ACSI Secondary Teacher And Principal Certification If I'm not Mistaken Mike ACSI Stands For Association Of Christian Schools International Hopefully It is Not Mistaken Pengalaman Di Dunia Pendidikan Bapak Ibu Sejak Tahun 2004 Sampai Juni 2006 Lanjut 2013 Sampai Hari Ini Adalah Secondary Teacher Di Wesley School 8-12 Di Malang Indonesia Kemudian September 2014 Sampai Oktober 2017 Sebagai Chairman Di Sports Conference Di IISSIC Indonesian International Small School Activity Conference Kemudian Agustus 2010 Sampai 2013 Di Seattle Christian Schools Mengajar Memandu Tutang Curriculum Penilaian Dan Sebagainya Next 2015 Sampai Sekarang Sebagai Kepala SMA SPK Wesley Di Malang Jawa Timur Ok The floor Is all yours Mike You have About Nineteen Minutes Alright Thank You Very Much Let Me Just Go Ahead And Get My Presentation Queued Up Hello Papa I First Want Apologize My Indonesian Is Not As Good As Papal So I Will Be Doing My Presentation In English Again Apologize I Wish I Could Do In Indonesian But My Indonesian Is Just Not Good Enough I Also Want Start By Saying Thank You Very Very Much To Ibu Nineteen For Your Leadership And Guidance At Wesley As We Have Learned To Become Better At What We Do Here At Wesley Ibu Nineteen Has Been Incredibly Helpful Through This Proses So Thank You Very Much Mike All Right Well I Would Like To Talk A Little Bit About Video Games And Gaming As We All Know Tech Is An Ever Increasing Part Of Our Life Technology And This Includes Entertainment Social Media How We Do Things I Mean We Order Food We Buy Products We Live Our Lives Often Intricately Connected With Technology And In Our Classrooms As Educators We Often Use Things Like Computers Our Learning Management Systems Are All Online Now We Use YouTube Videos We Have Digital Work Resources But One Area That Is Often Not Used Very Much Is Video Games And So I Would Like To Share A Little Bit With You Today Some Ideas As To Why Video Games Might Be Helpful In The Classroom As Well As Some Practical Ways To Do So Gaming Is Not A Bad Word How Video Games And Technology Bagaimana Video Game Dan Teknologi Secara Positif Memiliki Impact Memiliki Pengaruh Terhadap Siswa Dan Justru Dapat Mendukung Pembelajaran Mike So as You can See Here I Married I Have Three Children I 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 First Grade Kindergarten It's Just Video Games Have Been A Part Of My Life And It's Something That I Enjoy And I Do It With Family And Friends And As Well As On My Own I Do Believe That Video Games Not Only Can They Fun But They Can Be An Effective Way To Promote Critical Thinking They Can Help Develop And Encourage Education They Can Be Used In The Classroom And I Also Think That Often Times They Overlooked Just As A Waste Of Time By Teachers And Parents And I Just Want To Give You A Different Mindset And A Different Approach To Video Games Biggie Banyak Manfaat Mike Great So Just a Little Bit Of Where We're Going The First Thing That We're Going To Talk About Is Why Video Games Aren't Necessarily A Bad Thing And Can In Fact Be A Good Thing Then We're Going To Transition To Some Practical Ways To Use Video Games In Your Classroom And Then We're Going To Talk About How Some Basic Tips On How To Safeguard Your Students From Common Pitfalls As Pop Paul Pointed Out Video Games Can Be If They're Not Used Well And Carefully Can Be Very Dangerous And So We're Going To Talk About All Three Of And At The Very End Of The Presentation If We Have Time I Have A Basic Video Game That We Can All Try Together And There Might Even Be Prizes Again That Just If We Have Time Okay Pada Ending Nanti Akan Ada Game Dari Mike Dan Jangan Pergi Kemana Mana Bapak Ibu Karena Ada Price Nya Ada Ada Hadian Nanti Dari Mike Moga Moga Waktunya Well The First Thing That We Want To Do When We Start Talking About Video Games Is Break The Stereotype All Right As You Know We Often Have A Specific Vision Of What A Video Gamer Looks Like And So We Want To Disabuse You Of That Notion We Want To Talk About What Video Games What We Often Think Of Are Video Gamers And Then What The Data Says Who Are Actually Video Games Video Gamers So What Most People Think Of When They Think Video Games Is Somebody Like This Guy Right Here A Single Solitary Gamer Who Sits At Home And Plays Games Completely By Himself Oftentimes They Unhealthy Oftentimes They That's All They Do And This Is Often What We Think Of When We Think Of Video Gamers Bapak Ibu Kita Akan Beri The Stereotype Bagaimana Seorang Gamer Pada Gambar Yang Pertama Mike Memberikan Kita Berpikir Bahwa Seorang Gamer Itu Seperti Itu Bermain Sendirian Membosankan The Next Mike And Now What do Video Gamers Actually Look Like Well In Reality Gamers Are All Of Us In Fact Research Shows As Of 2020 70 Percent Of Kids Today Identify As Gamers And Or They Play Games Regularly And 65 Percent Of Those Gamers Report That They Don't Do It By Themselves They Actually Play With Friends Mike The Other Question That A lot Of Times People Have Is How Do People Play Games So I Know When I Was Growing Up And My Parents And Many Of My Teachers Thought Well If You Play Video Games It Usually Means You're Just Doing It By Yourself A Lot Of Times You're Isolated And It's A Very Isolating Sort Of Activity This Is What People Used To Think But Of Course Now Again 65% Of Gamers Report That They Play With Other People The Vast Majority Of Gamers Don't Just Do It By Them But But It's A Social Activity It's Something That They Do Together Bapak Ibu Bagaimana Seorang Gamers Itu Bermain Menggunakan Game Yang Pertama Gambar Yang Pertama Stereotype Kita Yang Kita Pikirkan Bermain Sendiri Itu Sebenarnya Gambar Yang Permainan Sendiri Kemudian Sebelah Kanan Itu Adalah Secara Kelompok Atau Secara Sosial 65% Bermain Secara Kelompok Karena Menggunakan Social Interaction Mike So Of Course This Then Answers The Question For Us Lalu Mengatakan Video Game Dalam Kelas Sorry So Of course The Answer To This Is First Off Games Often Model Effective Classroom Instruction For Example They Can Be Self Directed Exploring Exploration And Pacing They Provide Regular Feedback And Collaborative Problem Solving These Are All Parts Of An Effective Classroom Teaching And Learning The Next Reason That We Use Video Games And We're Going To Explore Each Of These Individually Is To Make Personal Connections For You As An Educator In The Classroom With Today's Students If You Have A Working Knowledge Of Video Games It Makes A Way It Gives You An Opportunity To Be Able To Connect With Students In A Way That Might Be Unexpected But Can Also Be Very Valuable Video Game Di Dalam Kelas Bapak Ibu Ada Interaksi Personeal Ada Interaksi Sosial Maka Satu Personal Dengan Personal Yang Lain Membentuk Sebuah Koneksi Sebuah Koneksi Ini Membuat Sesuatu Yang Tidak Kita Duga Mungkin Bisa Kita Muncul Dalam Pembelajaran Mike Video Games Di Classroom Is That It Helps Them Develop 21st Century Skills So They Are Entering Into Workforce That Requires Them To Be Adaptable It Requires Them To Learn Quickly And It Requires Them To Have A Specific Set Of Skills To Function In The Workplace Video Games Can Be Helpful In Developing All Of Those Things Dan kedua, Bapak Ibu mengembangkan kecakapan abad 21, kalau di Indonesia dikenal dengan 4C atau 4K. Video game akan membantu untuk mewujudkan keempat skills tersebut. Mike. Akhirnya, video games berhubungan dengan varian yang terbuka. Jadi, membantu beberapa pelajar yang biasanya tidak merasa melihat, bisa melihat, dan bisa memahami. Karena video game itu melibatkan banyak orang, banyak perbedaan karakter, membuat anak-anak yang mungkin merasa tidak dilihat, tidak dimengerti oleh orang lain, kemudian bisa merasa bahwa ketika bermain video game dalam tim, social interaksinya nampak, mereka nampak bisa dilihat, kemudian bisa dimengerti. Mike. Let's explore each of these in a little bit more detail, and examine why, again, in more detail, why we would actually use or discuss video games in the classroom. And so, we're going to start out with personal connections, and specifically how personal connections can help you be open doors in how you interact with students. Personal connection dimaksudkan bahwa being fluent in video games, ketika kita mahir dalam memainkan video games, itu bisa membuka pintu-pintu. Pintu-pintu di sini adalah koneksi antarapersonal. Mike. So, I'm going to share just two or three stories from my own experience in the classroom in times and ways that video games opened up relationships and allowed me to connect with students that I might not have otherwise been able to connect with. Okay. Ini adalah personal experience-nya Mike bahwa game itu menghubungkan antara satu person dengan person yang lainnya. Mike. So, I can remember, as a young math teacher working with middle school students, they all liked to play Mario Kart. And so, I found the opportunity to bring one of my video game systems and play multiplayer Mario Kart with my students. Now, at the time, I thought I was a pretty good Mario Kart player. And I sat down and got completely destroyed by these seventh and eighth graders who were very, very good Mario Kart players. While it was embarrassing, it did open up an area and a time to be able to connect with and hang out with students outside of the classroom and in a way that was positive. Mike bercerita bahwa pada jaman dia bermain game tentang Mario Kart, dia adalah seorang pemain Mario Kart yang bagus. Kemudian pada satu momen dia dikalahkan, tapi kemudian ketika di luar kelas, justru malah koneksi personal Mike dengan teman-teman itu menjadi lebih bagus, karena mereka secara personal terkoneksi oleh video game yang dimainkan. Mike. In the same way, and with the same group of students, a little bit later on that year, we decided to play some video games as part of an end-of-the-year party. And I brought in another game called Smash Brothers. And this time, I was a little bit more careful and didn't talk about how good I was, because the last time I did that, I got incredibly embarrassed. And so we set it up, and we sat down, and this time though, I have to say I am pretty good at Smash Brothers, and I got my revenge on those students and was able to defeat many of them in Smash Brothers. But again, it helped me connect with my students in a way that was different. And it helped me connect with students who may not normally be connected with their teachers, because maybe they're not into sports, or they're not into, you know, other things, but they were into video games, and it opened up relationships. And some of those relationships, I still have to this day. Okay. Pada lain kesempatan, Mike mencoba permainan yang berbeda, yaitu Smash Brothers. Untuk kali ini, karena pada awalnya, Mike bercerita tentang kehebatnya dia dalam bermain game, dia dikalahkan. Kali ini, dia memiliki trik bahwa dia mengatakan sebagus itu dalam permainan, dan dia bisa mengalahkan pemain lain, siswanya, itu dengan lebih sering. Dan disitulah koneksi antar personal justru lebih bertambah banyak. Karena apa? Ada anak-anak yang secara personal tidak tertarik pada game, atau tidak menyukai game, tapi kemudian terkoneksi, ikut terlibat dalam game tersebut. Mike. And just one final story, and this is just recently, even just last week, or the week before. I do teach one class here at Wesley, even though I'm the head of school, and I work with seventh and eighth graders. And there was one eighth grader that I was having a particularly hard time connecting with. I would meet with him every week in a one-on-one check-in, and his answers to my questions usually were just not much more than one sentence, sometimes even just one word, until we started talking about video games. And I started asking him about a particular video game that we both played, and you could see his eyes light up and realize, hey, we have a connection. Now, we didn't start talking about his deep, you know, secrets or anything that was incredibly deep, but it opened up a door, and a chance for us to be able to connect in a different way, and let him know, hey, I know you, I can see you, and we can connect. In the last video, just a few weeks, there was one person who asked to talk, maybe only one sentence or even one word. But then Mike asked about what is your favorite game? What game that's most liked, became a binary, and then became very connected to Mike and wanted to talk, even though Mike did not correct, and he was able to talk to someone else's feelings, and he was able to talk to someone else's feelings. Mike? Yeah, there's many other stories not just from me, but from other educators that I would encourage you to look into. In fact, I have a digital handout that I'll be providing you in just a minute, and on that digital handout in additional resources are links to some videos that you can watch about other educators and how they've been able to use video games to connect with their students. Mike menyediakan banyak links, Bapak Ibu, untuk video games dari penulis-penulis yang lain atau gamers-gamers yang lain yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk pembelajaran di dalam classroom. Nanti akan Mike berikan pada ending atau pada bibliografinya. Mike? Another reason to use video games in the classroom, again, is to teach students essential learning skills. And I actually have, again, a very personal story about this, but we'll get to that in a sec. We also want to talk about students are often better learners. They often have improved problem-solving and persistence. And gaming is an effective way in helping students learn STEM and coding. And, of course, STEM being science, technology, engineering, and math. This slide? Mike? Yeah. Would you please? Yep. This slide. Yeah. No? Build game? Yes, yes. Bapak Ibu bahwa video game juga membangun kemampuan edukasional siswa. Yang pertama adalah gamers are better learners. Biasanya gamers itu adalah pembelajar yang lebih baik. Kemudian gamers have improved. Pemain itu meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan juga ketangguhan menghadapi pembelajaran. dan yang terakhir adalah game sebagai jalan yang efektif dalam membantu siswa untuk mempelajari tentang STEM dan coding. STEM itu, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang STEM, itu berbicara tentang science, technology, engineering, and math, dan juga coding, pengkodean. Mike? And again, just a personal story about this. My daughter for many years struggled with reading. And just had a very difficult time being motivated to read and reading in general. Until last year, when I got a video game that she was very interested in playing. And it just happened to be that this video game required a lot of reading. And so I was able to give her access to this video game and say, All right, all right, Kareth, her name is Kareth. Why don't you give this video game a try? And in the back of my mind, the idea was, you're going to start reading in this video game. You're going to be motivated to read and you're going to have to practice your sight reading skills. And sure enough, it actually worked. She got kind of more confident in reading, more confident in reading quickly. And it made a big difference in her willingness and desire to learn how to read. Pengalaman Mike secara personal menggunakan game itu adalah ketika putrinya tidak suka membaca. Tetapi kemudian ketika Mike membawa reading itu, bacaan, bahan bacaan dalam game, putrinya menjadi sangat tertarik. Dan game dalam mengandung bacaan ini justru malah meningkatkan rasa percaya diri sang anak untuk lebih membaca secara detil. Mike. So, another thing about gamers is that research shows gamers are better learners. In research done by Daphne Baffler, a research professor in brain and cognitive sciences at the University of Rochester, evidence showed that video game players are, in fact, better learners. Prior research by our group, she says, and others, has shown that action gamers excel at many tasks. In this new study, we show, she says, they excel because they are better learners, and they become better learners by playing fast-paced action games. Bapak Ibu, mengapa gamers itu menjadi pembelajar yang lebih cepat? Karena menurut penelitian pada penelitian yang terdahulu bahwa gamers, action-nya, tindakannya itu memberikan banyak pekerjaan atau banyak tugas atau banyak level penugasan. Dalam study ini menunjukkan bahwa mereka naik, maksudnya kemampuannya naik itu karena mereka menjadi pembelajar yang cepat. Mereka menjadi pembelajar yang lebih baik. Kemudian mereka memainkan action-action games yang memiliki fase-fase, pace-space yang lebih cepat. Itulah yang membuat mereka menjadi better learners atau menjadi pembelajar yang lebih baik. The same research showed specifically that when gamers began the perceptual learning task, action video games were indistinguishable from non-action video games. That means they started from the same place as people who didn't play games. They didn't come to the task with a better template, said Bavalier. Instead, they developed better templates for the task, much, much faster. In other words, they were able to adapt to new situations faster than those people who didn't play video games. Satu lagi Bapak Ibu bahwa ketika mereka mulai mengerjakan pembelajaran yang perceptual atau tugas-tugas learning pembelajaran yang perceptual, action video gamers, pemain video action itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dibedakan dengan non-action gamers yang tidak bisa dibedakan dari yang non-action gamers, main non-action. Mereka tidak hanya mengerjakan, bukan hanya mengerjakan template-template yang lebih baik, tetapi bahwa mereka mengembangkan template-template untuk mereka sendiri dalam pengerjaan tugas jauh lebih-lebih baik dibandingkan dengan kurva pembelajaran yang akseleratis. Mai. Gamer juga lebih baik dalam mengerjakan pembelajaran. Dalam penelitian yang diperkati pada video game yang efektif pada kemampuan pembelajaran, penelitian menemukan bahwa pembelajaran yang mengerjakan pembelajaran yang lebih tradisional, seperti Portal 2, berbanding dengan apa yang akan disebut pembelajaran, atau luminositi, menerjakan lebih tinggi pada kemampuan pembelajaran, kemampuan spasial, dan persisitas. Bapak Ibu Gamers juga menunjukkan hasil penelitian bahwa mereka memiliki skor yang lebih tinggi untuk dalam problem solving, pemecahan masalah, kemudian spasial skill, kompetensi spasial, dan persisitas, ketangguhan. Mai. Akhirnya, seperti yang dikatakan, belajar dan menggunakan pembelajaran bisa berfungsi dalam belajar kemampuan pembelajaran. Seperti satu penduduk yang berkata, untuk saya, penggunaan permainan dalam kemampuan pembelajaran adalah segway dalam programing. Jika kita ingin pelajaran menemukan STEM yang menarik, kita pasti harus memiliki mereka bekerja dengan programing. Ini penelitian yang berikutnya, Bapak Ibu, bahwa penggunaan game di dalam classroom benar-benar menjadi sebuah pemograman. Jika kita ingin siswa, kita mampu dalam STEM, Bapak Ibu, STEM itu menjadi lebih menarik, kita selayaknya, seharusnya, harus memperkerjakan mereka di dalam sebuah pemrograman. Memperkerjakan, mempelajarkan mereka di dalam sebuah pemrograman. Mai. Bapak Ibu, video games really can make a holistic classroom. Not all students like sports. And so what we want is students, a classroom where students can feel seen, whether they like sports, video games, movies, comic books, whatever. And now this isn't something that I've done a lot of research on, but I have experienced it individually. A good classroom will speak to the interests of multiple students. And many times gamers may not be your traditional sporty kid or artsy kid. They kind of are their own category. And learning what they enjoy has value that will go a long way towards helping those students feel value. Tidak semua anak di dalam kelas kita menyukai olahraga. Tapi bagaimana membuat game, misalnya tentang itu olahraga, menjadi sebuah holistic classroom. Semua kelas bisa mengadaptasinya. Mai. So now that we've looked at some of the research as far as what video games, you know, why we should use video games in the classroom. We're going to go into some practical tips on how you as an educator might use and integrate video games in the classroom. Now for this, I've created a digital printout and I've pasted the link into the chat. You can actually click on that link, find the digital interactive handout that you can download and use and review at your own leisure. Bapak Ibu di dalam chat diberikan beberapa game, practical tips, tips-tips practice bagaimana membawa game ke dalam classroom. Link-nya sudah diberikan oleh Mike di dalam chat. Bapak Ibu bisa melihatnya di sana. Mike. The first one we're going to do is called gamifying your classroom. Now the upside, if we're doing this in levels, right? Because, you know, in video games, you can start at the easiest level and then you work your way up to more and more difficult. This is like, in one sense, if you don't know anything about gaming, that's okay. Because you can gamify your classroom, whether you know a bunch about video games or nothing at all about video games. Next, Bapak Ibu bagaimana membuat game itu di dalam kelas Bapak Ibu dimulai dari yang level paling mudah menjadi yang paling sulit. Tidak menjadi masalah apakah Bapak Ibu mampu atau menjadi seorang gamer atau tidak, semuanya bisa dilewati dari yang paling mudah ke paling sulit. Mike. Okay, well, when you gamify your classroom, there's some specific benefits. First off, you do not have to have any experience video gaming. Second off, video gaming, like gamifying your classroom is not really playing video games in your classroom, but in fact changing how you approach teaching and grading. Keuntungan menggunakan game di dalam kelas Bapak Ibu, tidak ada skill, kemampuan video game yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk mengajarnya. Kemudian, ini tidak hanya sekedar bermain game, tetapi bagaimana merubah pendekatan Bapak Ibu mengucap pengajar di dalam teaching dan grading, dalam pengajaran dan penilaian. Mike. All right, so just some kind of basics on how this works. First off, one tip, and a lot of these things are adapted from, again, another video and some research that I've done. I've included the actual source materials in my handout. Please feel free to explore this. So this is nothing that I've invented. This is what a lot of people have tried and have had a lot of success doing. Mike. Yang ketiga adalah entire shift, bagaimana mengubah seorang guru melakukan pendekatan di dalam pengajaran di dalam kelas. Dan berikutnya nanti Mike akan berikan beberapa link untuk Bapak Ibu melihat video game apa saja yang bisa dipakai. Mike. So the first thing that you want to start, something to think about, is that starting at a zero instead of the highest possible score. So when in education today, at least in my experience, a lot of times students enter into any project or experience with the assumption that they have full credit and the only way that the only place that they can go is down. Right, so they start out with 100% and then as they make mistakes, they get a lower and lower and lower grade. But what if you flip that and said you started a zero and students can level up as they add points to assignments. Then as they level up and increase the points in their assignments, you can have pickable, relevant, practical powers as they level. So maybe it's you hit this particular level and you have the ability to have an extra five minute break and so on and so forth. So starting at the bottom and working up encourages progress. And any video game developer and video game designer will tell you that progress encourages progress. So every step up adds points instead of losing them, it encourages them to continue working towards adding points and encourages progress. Because again, progress encourages progress. Because again, progress encourages progress. Bapak Ibu, ketika kita bejara tentang penilaian, mungkin saja pada satu saat anak-anak kita mendapatkan nilai yang lebih rendah. Tetapi bahwa ketika proses penggunaan video game yang memang sudah disetting oleh developer-nya menjadi peningkatan-peningkatan yang bisa diacu oleh siswa, itu justru malah mengencourage, meningkatkan kemampuan siswa untuk tetap selalu mengejar ketertinggalan atau nilai-nilai yang mungkin masih rendah pada awal-awalnya. Mike? Yeah, again, it's always more encouraging to gain things than to lose things. So if you start from the bottom and start building in points with achievable goals, it can promote encouragement. And students never really hit that point where they just say, hey, I give up. I'm done. I've lost too many points. I can never recover. Instead, they have a goal in mind that they consistently can work towards. The great thing about this approach is that you really don't have to change a whole lot. You can continue to grade very similar to how you do. You just change the context. Instead of starting at full credit and going down, you're starting at zero credit and building up. Bapak-Ibu, ketika nilai anak-anak mungkin misalnya jatuh dalam penggunaan hasil pembelajaran, tidak apa-apa. Meskipun mereka mengatakan, I am give up. Saya menyerah. Udah, saya kalah. Tetapi pada mindset mereka, mereka tetap saja ingin mencoba, ingin tetap bisa mencapai skor yang lebih tinggi. Inilah salah satu penggunaannya di dalam kelas beneficial-nya. Mike. Another way that you can gamify your classroom is include what I like to call classroom, class-wide achievements. If any of you have ever played any video games at all, you know that one of the things you can do is unlock achievements. Maybe you get a perfect, you know, hole in one and a video game golf thing. You get a little notice, boom, you achieved it. That's awesome. And that can really motivate people to do things. But that's something you can actually easily adapt to the classroom is different types of achievements where people get rewards for unlocking them. One very simple example is if you say, you know, certain actions are worth it. You can reward people bonus experience or bonus points. And once they reach a certain level, everybody gets bonus points. Then what you have is a collaborative classroom where people are rooting for other people to succeed instead of competing against each other. The other thing is that the school within the classroom could potentially function as a team with the best students becoming motivated to help those who are struggling. And finally, you can set the maximum possible score high enough that the best students actually can't reach that maximum score without the bonus experience from helping their peers. Bapak Ibu yang terakhir bahwa the next adalah bahwa ketika anak-anak menggunakan game di dalam kelas, mereka tidak saling berkompetisi satu sama lain. Tetapi mereka menjadi sebuah tim bagaimana membuat tim ini mencapai skor yang tertinggi. Dan kita sebagai pengajar bisa mengambil skor tertinggi yang mereka sudah peroleh sebagai grading kita, sebagai penilaian kita. Jadi justru game itu membentuk sebuah tim bagaimana kelas menjadi tim yang paling besar supaya mencapai satu tujuan. Mike. Mike. And I just want to talk about my personal experience with this as well. So, when I was teaching middle school math, I created what we would call a gamified classroom in that I included specific achievements. And these achievements were all, there were a wide variety of achievements. Some of them included fun things that we did in class. So, I had a bunch of puzzles, and you get an achievement for completing puzzles. I had achievement for being in your seat on time when the bell rang. I had achievement for turning in your homework on time. I had achievement for getting 100% on a piece of homework. Anything that I could think of, I added achievements, and then I kept a leaderboard online of everybody who completed those achievements as a way to motivate students to complete achievements and be successful in the classroom. I had a good job in the puzzle, but then one child has a good job in the game. So it's not okay, I can use it in a few specimens, in a few compartments. Mike? Again, this wasn't a perfect thing. You know, I didn't do anything. It wasn't a perfect setup, but you know what it did? It brought some fun into the classroom. It allowed a gaming type experience. And honestly, it created an atmosphere in the classroom where students knew I was rooting for them to succeed. The next level of gaming, so for going up from very, you know, basic level of entry into slightly harder would be something that I would call four learning games. And so we're going to talk and give a couple of examples of four learning games and how they might be helpful in the classroom. Bapak, Ibu, ini beberapa contoh learning games untuk kesulitan-kesulitan yang dialami oleh beginner, oleh pemula. Mike? So, of course, the question is why, you know, what are some of the benefits to four learning games? So I'm going to cover four specific benefits of why you might lose, use four learning games in your classroom. The slides? Yeah. Okay. The benefits, I can. Yeah. First, four learning games allows your students to engage with the material in a more outside-the-box manner. So you can use traditional information that you would use in the classroom, but put it into a basic video game format, and it allows students to engage with it slightly differently than if you just hand them a piece of homework. Now, the other thing about four learning games is that it very much is traditionally learning-oriented, so it's low risk. You don't have to completely redesign your classroom. You just input a specific, you know, one of these video games with your learning materials, and you have a slightly more engaging classroom, and you don't have to do a whole lot of extra, you know, completely changing around your classroom, like you might with gamifying your classroom. Untuk game learning ini, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, kita masih tergolong di dalam tradisional classroom. Jadi tidak perlu banyak melakukan perubahan dalam banyak hal, tetapi masih tetap menggunakan game yang masih tradisional. Mike? Now, most of the video games that fall in this category are often designed specifically with the classroom in mind. So they're designed to do well with quizzes and interactive activities in the classroom, and so on. So, again, they tend to be very user-friendly, they tend to be easy to access, and also, most importantly, they are almost always free. So you can almost always find a free part of the gamifying video games, or not gamifying, the four learning games online for free that easily adapt to your classroom. Baik. Untuk game-game pembelajaran yang untuk pemula ini, Bapak-Ibu, biasanya memang masih ada, apa namanya, ditujukan untuk pendidikan, untuk educator. kemudian biasanya gratis. Mike, it hurts me because quiz is just very popular here, and this is really traditional, Mike. It is. These video games are, these types of video games help with very traditional type experiences, but in a way that's new and interesting and engaging. And so, again, I'll actually just give you a personal story of how we, and we at Wesley use these sorts of games quite a bit. Many of our educators use these. So this is a picture of me and my son. My son is in grade seven, and in his math class, his math teacher uses a couple of these various video games. And my son has used actually some of these video games to create his own ways to quiz himself with virtual flashcards that involve shooting asteroids out of the sky when they're falling. But also, some of these allow you to post a quiz, like a study quiz online. Everybody in the class can participate, and then it becomes a bit of a friendly competition to see who can complete the quiz the fastest. So they're competing with each other in a friendly way while also learning the material. So some examples, and again, these are in the handout that I gave you. These are very practical examples. Many of them, not all of them are free, but they lend themselves to the classroom very easily. So Kahoot, Quizlet, Scribble.io, Jackbox games are all wonderful examples of four learning games that are immediately and very easily adaptable to the classroom. Unfortunately, we feel very modern by using Kahoot and Quizlet, and that is traditional, Mike. Bapak, Ibu, ini beberapa contoh. Well, that's not traditional. Those are video games. I mean, that's a great way to do it. Yeah, yeah. This is really, really, just a bit of embarrassing. We feel that we are modern. We are updated by using Kahoot, Quizlet, but actually it's still traditional. Okay, Bapak, Ibu, ini beberapa contoh, Bapak, Ibu, untuk games for learning. Ada Kahoot, ada Quizlet, ada Scribble.io. Okay, Mike. Now, the next level up is what I would call four project games. Use this difficulty, well, traditionally in a video game, they would say, use this difficulty if you want a mix of challenge and story. So four project games requires quite a bit more adaptation and quite a bit more work to engage and develop them for the classroom. Ini Bapak, Ibu, contoh-contoh games untuk four project. Jadi kalau untuk games for project ini memerlukan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, maka ini menantang Bapak, Ibu bagaimana memadukan antara challenge dengan memadukan antara tantangan dengan story-nya. Benefits, Mike? Yeah, so some of the benefits. First off, it engages the creative process while promoting technology in STEM. Many of these four project games are open, sandbox-style games, and kids can do all sorts of incredible, amazing things with them while also learning about technology and learning about science, technology, engineering, and math. Now, another really awesome thing about using four project games is that you can do things in a video game that you could never do in real life. You could build a rocket and launch it to the moon using real world physics in a video game. Obviously, none of us are able to do that in real life. But you can adapt that to the physics classroom and you can engage your students with the challenge to land their little characters on the moon. This is a project that we actually have tried here at Wesley before. Mike, I'm afraid we still, we have very limited time left. Yeah, I'm going to, I'll push on through this real quick. Yeah. Finally, video game, four project video games will connect with your students in a way that a hands-on project won't. Okay. Four project games akan menghubungkan kita kepada anak-anak dalam cara yang berbeda. A couple of examples in, again, in the classroom that I was a part of, we had students who made things in Minecraft. I had a student who made a working calculator in Minecraft as part of a math project. I also had students create a scale model of our school using Minecraft. Both really amazing examples of four project activities. Ini beberapa contoh, ya. Mike, bagaimana memfasilitasi peserta didiknya untuk membangun sesuatu melalui game dalam kehidupan nyata? Some examples include Minecraft, Portal 2, The Kerbal Space Program, Total Accurate Battle Simulator, Simulization, and Civilization. Frankly speaking, Mike, I even do not know what is it about. We just talk about Kahoot Quizzes, what is it? This is TAPS. Okay. Hopefully, Bapak-Ibu, ini adalah beberapa contoh for project games. Jadi, games-games yang memerlukan ketinggal kesulitan yang lebih tinggi. Ada TAPS, ada Minecraft, kemudian ada Portal 2, and ada Kerbal Space Program 2. Mike. Oh, ada word of room. Yeah. Now, last but not least, and this is gonna sound a little bit different than what you might expect, are games that are just for fun. Now, I remember this comic came out when I was in middle school, and there's a lot of talk from parents. You are never going to use your video game skills for anything. Well, and this illustration is exact, perfect illustration of that. But the reality is, for fun games are the new reality. Esports are a thing. Students playing esports, making a career out of esports, and doing it even for college scholarships is not outside the realm of possibilities. We have students whose siblings are going to school on esports scholarships. This is a thing that you can do, and it has similar benefits to sports. It brings in students who may not be traditionally sporty, and it fosters community and friendly competition. This, in my opinion, is the wave of the future, and can be helpful in the education and extracurricular environment. Tipe game yang ketiga adalah Bapak-Ibu for fun sports. Keuntungannya, memiliki keuntungan yang sama seperti sport, tetapi membawa anak-anak untuk lebih, yang tidak suka olahraga, menjadi sporty, lebih traditionally sporty. Kemudian, memacu komunitas dan ramah, kompetisi yang lebih ramah dan lebih sosial. Kemudian, it is the wave of the future. Ini yang menuju, mengantarkan kita ke masa depan dan bisa membawa kepada keberhasilan. Mike? Again, my personal experience is this. We, this year, as part of the pandemic, because our students couldn't participate in normal sports competitions, we actually ran our first and our second ever Wesley eSports tournament using a four-free game called Clash Royale and a four-free website called Battlefy. And we were able to get students engaged in competing and having fun activities. We then recently branched out to include four other schools that we have relationships with that we start to see tournament next week with four other schools, 30 to 40 other students who will all be competing and connecting with each other in a way that is very similar to sports, but that they can do in the midst of something like COVID-19. Some examples of four fun games include Smash Brothers, Dota, League of Legends, FIFA, Clash Royale. These are all games that I'm sure you've heard your students talk about and you might even get tired of hearing about because they play them all the time. but these don't have to be a bad thing. This can be a part of your school curriculum and it can be part of team building, creative thinking, and communication, all of which are incredibly important. Ini beberapa contoh, Bapak, Ibu, game untuk for fun, untuk bersenang-senang. Ada Super Smash Bros. Kemudian Dota 2, Clash Royale, League of Legends, and FIFA Sports. Beberapa anak-anak kita mungkin sudah memainkan game-game ini. Ini bisa menjadi sangat menyenangkan, tidak hanya bermain game, tetapi juga untuk pembelajaran. Mike. Finally, just a few words of caution about safeguarding your students because ultimately video game companies do not care about your students. First off, relevant video game integration in your classroom takes a lot of work. Just because you have your students say, you know, you give them Minecraft and say, do something with Minecraft, that's not good education. Using Kerbal Space Simulator and saying, build a rocket ship is not good in education. It takes intensionality, effort, and clear connections. Otherwise, it's astonishingly easy to get students off track and even easier to get them addicted to games if you're not careful. Bapak, Ibu, ada beberapa hal yang harus kita waspadai ketika berhubungan dengan video games. Yang pertama adalah video game itu memerlukan pekerjaan yang lebih banyak, membuat kita bekerja lebih banyak dan berhati-hati karena nanti anak-anak tidak mengutamakan hasilnya, tetapi mengutamakan pada adiktif kecanduan terhadap gamenya. Next. Obviously, you also want to encourage students to balance their time between video games and real time. It's very easy to get caught inside never doing anything outside of the house. And so you need to make sure that your students aren't just involved in video game activities. Instead, you want to promote healthy habits, balance, and a holistic lifestyle. Yang kedua, Bapak, Ibu, menyeimbangkan antara hidup di depan game sama hidup di dalam komunitas sehari-hari. Next. Finally, well, not finally, but also, as Mr. Paul mentioned, video games can lead to addictive behavior if you're not careful. And some companies know this. So things like loot boxes, random gifts, and so on lead to a little bit of a dopamine high and a dopamine hit that sometimes some kids do not know how to handle. So just be aware of that and be very, very careful and cautious how you use video games. Video games, yep. Yeah, finally, in line with this, video game companies don't care about education. They don't care about the well-being of your students, and they don't care about appropriateness of video games. Those video game companies care about money. They create video games to make money, and they market those video games to the average video game player. So the average video game player is a 34 to 44-year-old male, and that's who games are designed for. So just be aware, that's where the majority video games are designed for. That's who they're marketed towards, and not all video games are good for your kids. Not all video games are good in the classroom. Yang ketiga, Bapak, Ibu, kecanduan terhadap video game, kemudian video game itu dibuat untuk siapa, itu yang harus kita waspadai. Hati-hati ketika memberikan video games kepada anak-anak kita, jangan sampai perusahaan tidak peduli apa untungnya, apa bagusnya, apa untuk pendidikan atau tidak. Mereka hanya peduli terhadap hasilnya, terhadap uangnya. Mike. So in conclusion, it's my hope that as educators, you're left with the understanding that games are not inherently a bad thing. Given some work and intentionality, in fact, they can be an excellent thing and can help foster personal connections, learning, and fun. Bapak-Ibu, sebagai kesimpulan, game tidak selamanya menjadi sesuatu yang buruk, kemudian memberikan beberapa pekerjaan dan secara intensionally apa yang bisa kita dapatkan bisa menjadi excellent dan bisa membantu memunculkan personal connection, koneksi secara personal dan juga memunculkan pembelajaran. Mike. Thank you so much for your time and thank you very much, Ibu Nini. You are welcome. Terima kasih Bapak-Ibu sudah hadir. Oke, Bunda Doktor, silakan. Ya. Oke. Baik. Ibu dan Bapak, terima kasih sekali ya. Ibu Tupeni sudah mendampingi Pak Meg, Pak Pao, masih ada di ruang ini. Ibu Bapak, jika ingin bertanya in English, it's okay. In Indonesia, it's okay. Gitu ya. Maka, kita akan buka sesi tanya dulu. Sesi tanya-jawab dulu ya, Ibu Peni ya. Iya, Bunda. Silakan. I will give you opportunity for Pak Lasumai. Pak Lasumai, kemudian nanti Ibu Ani, kemudian Pak Ramli. Tiga penanya dulu ya, pada sesi pertama. Silakan disampaikan pertanyaan kepada siapa. Apa kepada Pak Paul, apa kepada Pak Meg. Dipersilahkan. Pak Lame dulu. Pak Lasumai. ya. 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 Halo, halo. Oke. Ya, Pak Lasumai, silakan. Ya, oke. Pertanyaan saya. Terima kasih, kita sempatan yang diberikan. saya hormati Ketua Apsi Pusat, Dr. Agus Gozo dan Nul Nanif dan semua panitia yang saya hormati. Pertanyaan saya, saya tunjukkan kepada Pak Maik. Mr. Maik, I interest explanation. Halo, Pak Sumai. Halo, Pak Sumai. Repeat one again your question. Pak Sumai. di-mute dulu, di-unmute dulu. Pak Sumai, mikrofonnya dibuka dulu. Mungkin sinyal, Bunda. Tadi sudah bicara. Boleh diganti dulu, Bunda ini? Lanjut, ya. Oke. Ibu Ani, ya. Silakan. Please, Bu Ani. Oh, bukan. Bukan Bu Ani, Bu Nini. Siapa? Sesuai dengan urutan, itu Paramli dulu. Paramli dulu. Biar saya nanti. Paramli dulu silakan. Oke. Paramli, halo? Paramli tidak respon. Oh, ya. Respon. Silakan, Paramli. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. My question is for Pak Maik, ya Pak Maik. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya, I know that game can encourage students to learn about my, but sometimes we find a problem at school, ya. As you know, that the teachers teach in a frame of basic competency that is stated in our curriculum. The problem is when we choose a game that's suitable with a basic competency that what, as I said just now, in, we are in a frame of curriculum. And it's suitable, it's difficult for us to choose the suitable game for the basic competency. and also how, how, and what do we do, ya, to, to do this. Thank you. Okay. Thank you, your question. Yeah. Well, thank you. Yeah, thank you. That's an excellent question. I don't have a magic answer on how best to adapt games to your, to, you know, any particular basic competency other than, you know, it's difficult in just about any classroom and takes a lot of intentionality. So, again, let's take, let's take Minecraft. When it came to Minecraft, it's easy to say, hey, let's just build a scale model of some, you know, build, build me a house or, or build this or build that. But what actually then, if you want to take the next step, it becomes a question of how can I relate what you can do in Minecraft with some of our basic competencies, whether it's in math or civics or, or Bible. I know I've had students in our religion class build, build monuments in Minecraft as part of a project where we had a student who was learning about science and used a leg, like a virtual Lego program to illustrate something he was learning about in science. It just does require on our part as educators, a lot of work to get to know the games a little bit and to understand how that they can be adapted. So, the first step really is to choose a couple of games that you think you could use to adapt and then start exploring how do these video games work? What are some of the benefits of these games and what are some of the drawbacks and how can I utilize them in the classroom? Bapak-Ibu, Pak Ramli bertanya bahwa kalau di curriculum Indonesia dibatasi oleh standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bagaimana menurut Mike itu disesuaikan saja Bapak-Ibu, Bapak-Ibu memilih game-game apa yang bisa disesuaikan menurut basic competence, kompetensi dasar. Contohnya dalam pembelajaran agama, bisa saja Bapak-Ibu ketika menggunakan game Minecraft, anak-anak dalam pembelajaran agama disuruh membangun misalnya simbol-simbol keagamaan menggunakan permainan Minecraft atau di dalam sains bagaimana membuat roket atau membuat apapun itu dikaitkan dengan kompetensi dasar di mata pelajaran IPA misalnya. Bunda. Thank you. Thank you. Oke. The second question? Bu Noraini siapa? Ya, oke. Sekarang, ya. Sumina, Ibu Sumina. Ibu Sumina. Kalau Ibu Sumina. Oke, continue. Di lewat saja. Ya, di lewat. Pak Lasumai nampaknya belum bisa. Pak Lasumai, mau dilanjut? Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Saya lanjut saja. The question is related by project games. So, Mike explains game is made suitable for learning process. So, the project games or games learning still only to make the student fun learning or or to make the standard curriculum to the including of the student ability. Thank you. Can you, Mike? Can you get the idea? Yeah, I think so. So, how, you know, how does it teach specific competencies? Like, is it just making it fun or does it actually teach things? and I think the answer is it can do both and I'll just give you one example. So, the video game Portal, Portal 2 is a well-known famous video game and in fact they made an education version of Portal 2 to be used in the physics classroom. And so, physics students and I've read reports on how physics teachers use Portal 2 as a way of teaching physics concepts because it uses real world physics so they can they can predict if we drop this cube through this hole and then it comes out this other hole using, you know, through this portal and then out of this portal how can we get it to land on here and can we calculate exactly where it will go and, you know, I've read reports of physics teachers and there are students who will spend hours calculating and trial and calculating again to predict and use the accurate physics within Portal to predict and learn the physics concepts. So that's just one example of using a video game both to be fun but also to learn the concepts that are part of physics. Bapak Ibu, Pak Lasumai bertanya, apakah project game itu bisa sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tercantum dalam basic competensi atau hanya sebagai fun saja? Dan Mike menjawab, bisa kedua-duanya. Contohnya adalah game Portal 2 itu bisa dibakai di dalam kelas fisika. Di kelas fisika bisa digunakan untuk mempredisi dan juga menghitung bagaimana benda digunakan dalam penghitungan-penghitungan konsep dasar fisika. Bunda. Oke. The third question. The third question. Bu Noraini. Pak Iryanto ya. Pak Iryanto. Bu Ani. Hello, Pak Iryanto. Bu Ani. Oke. Ya, Bu Ani dulu. Setelah Bu Ani, Bu Dian ya. Terima kasih Bu Nini, Bu Nur, dan teman-teman apsi yang lain. Saya bertanya kepada Miss Mr. Mike. Mr. Mike. Mr. Mike, I have used the class tool class tool application but sometimes it makes students more confused. how to get students to like and respond to math subject because I teach mathematics. So like how to get students to like and respond to math subject. Yeah. So as that's an excellent question and math is often one of the hardest ones to get students engaged in right? Like I I've experienced that as a when I was teaching middle school math students or the you know grades six, seven, and eight. A couple of these strategies can be very helpful but one thing that I did that was part of this was created what I called the 20% project. And so this was something that we did as part of the regular math curriculum but it was a very wide open project. Students could do whatever they wanted and it was inspired by Google. So Google is a company they allow their employees to take 20% of their time to do whatever they want. And some of the best innovations coming from Google came from their employees 20% time. And so I actually started a project with our students and they say you can do one day every couple of weeks will be based off of a project of your choosing. It can be anything you want to do so long as it's related to science, technology, engineering, and math. And then I built in a lot of checkpoints projects. They had to do interviews. They had to connect with each other. They had to connect with other adults. They had to show me that they were doing work. And this actually my best video game projects came from. So I had a student who used Minecraft to build an entire working calculator which requires an extensive knowledge, well a pretty reasonable knowledge of coding as well as technology and engineering. I had students do scale model projects also using Minecraft where they had to measure out the dimensions of the school from blueprints and then translate that into bricks in Minecraft and create a working design of the school. Those are the other one that really worked well for me as I mentioned is I set up just basic achievements and kind of turned it into a kind of a game in the classroom to do things like complete their homework or to get 100% on a quiz. And those are just some basic achievements and activities that were slightly outside the box but got students motivated to get their name on the leader board or to get their names posted somewhere as hey I completed I unlocked these achievements and I had real basic rewards for them so you know you get these achievements and then you get like a candy or you get you know this or that this or that prize and it's amazing what students will do for something really basic like that and they get their names on the board there's a sense of pride and accomplishment in doing those things and even if they don't fully fall in love with math they get they start actually being willing to do some of the activities in the classroom I get it Tata Ibu Penda Ani bertanya bagaimana kalau mengajar matematika sudah menggunakan game tetapi tetap saja bahwa ketertarikan peserta didik pada matematika masih rendah dan Mike menjawab bagaimanapun juga tetap cari cari celah dimana game itu bisa digunakan diadaptasikan sebaik mungkin tidak hanya fokusnya tidak hanya pada hasil tetapi pada proses pembelajaran hasilnya sedikit anak-anak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan matematika achievement itu nomor dua yang penting adalah anak-anak mau terlibat dalam pembelajaran matematika karena ditanyakan oleh Bunda Ani adalah pembelajaran matematika Bunda Ani sebenarnya masih ada pertanyaan banyak namun waktu kita ini terbatas bagaimana punur apakah masih diberi kesempatan satu lagi oke baik silahkan kemudian silahkan di-unmute halo Budian di-unmute Budian mic-nya belum di-unmute mic-nya belum di-unmute mic-mute mic-mute kalau tidak bisa saya ada pertanyaan yang saya tulis pertanyaannya kepada Pak Paul ini nah ini Budian sudah bisa Budian oke di-unmute di-unmute ke siapa ditujukannya silahkan Budian ke Pak Mike oke saya bisa mulai Pak Mike thank you for your amazing presentation allow me I would like to try to speak in English but maybe you don't understand really but my English I hope you will understand actually I agree that as a teacher we have to effort to transform our approach in learning because we have to align with the student need with what the student face in this 21st century I'm a supervisor in high school and my background is biology teachers unfortunately I'm not a gamer and this is the first time the first time I got some information about video game for learning but for me it is an interesting one and maybe I have to learn a lot of things related to video game as learning approach because as I heard before it is not easy to choose which game related to our curriculum that the first one and then the second one also not all of the students can play a video game and also maybe some of students also never play video game as me and one question is is it possible if we build our video game based on what we need and we can integrate it our subject matter as our curriculum to this video game and then the second question is about how we know that the link that you share about video game in the inside there is content about the subject matter that related to our curriculum and the third one when we use video game as learning approach how to make that all of the student involved because for example we use a team in a game and some of the students cannot involve in this game I think this also will be problem for us because the first benefit one benefit of video game approach in learning is to engage among students and others so the social relationship also will be increasing again thank you sorry too much question thank you thank you those are great questions and easy for me to understand so the first question is that I understood was for somebody who doesn't know how to play video games or doesn't know much how can you adapt these to the classroom the second and third is how to make sure that everybody can be and engaged using the video games because you know some of them some of them won't have access to materials or supplies or or technology to be able to do that and those are all excellent questions so the first my first answer to this question is obviously don't feel like you have to start big start small choose some of those games that are easy to use that are web based that allow you to adapt a traditional classroom into something that's just a little bit more engaging so don't feel like you have to completely start out with something that costs a lot of money or technology or requires hours and hours and hours of planning you can build into that just like if you're trying to exercise and you want to get to run a 5k race you don't start by running the race you start by little first things you go out and you walk a little bit more and then you start running a little bit and then eventually get to the point where you can run the full 5k so that are easy to use those really are video games and they have a lot of flexibility again setting up things outside of school that students can compete and the students who want to will get engaged and they'll compete with each other on the leader board to see who can complete things the fastest but there's always going to be some students who don't connect with what you do right so the interests and engagement but just like with sports there's some students who are really into sports and some who are not and there's going to be some students who are going to be engaged in the video games and some who are not because they just don't like video games the goal is to create a variety of activities so that you're meeting the interests of all the students so there's going to interested in the traditional projects that you do and of course the biggest challenge and this is a challenge across the board is that you want to start with what you're learning start with your targets and then look for games that will complement that some work really well so if you teach biology off the top of my head I don't have a great video game that works with biology but you start with a topic that you're teaching in biology and then you say hey are there games out there that teach this concept and you know you can check YouTube you can check internet and see what you can find and sometimes you'll find some things and sometimes you won't and but some of those basic ones will work regardless again scribble.io and cahoots and those sorts of things they'll work start with a video game and then try and force the content to fit the video game because then good learning doesn't happen when you do that okay thank you very much get engaged bisa saling bergabung ikut dalam pekerjaan kelompok kemudian yang terakhir adalah adanya varietas bermacam-macam connectivity jadi ada yang secara personal ada yang secara team itu yang paling penting dalam penggunaan game di kelas Bunda Nini baik terima kasih ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Paul sekaligus closing statement dari Pak Paul nanti closing statement nya juga disambung dari Pak Mac Pertanyaannya begini Pak Paul ada netizen bertanya bagaimana mengaitkan antara peluang gamenya tadi yang diceritakan oleh Pak Mac itu kaitannya dengan generasi Z itu Pak Paul silahkan Pak Paul sekaligus closing statement nya ya saya juga sangat menikmati mendengar presentasi Pak Mike ini ada banyak ide sangat kreatif untuk bisa menggunakan teknologi yang sangat biasa bagi anak dan dengan hal begitu saya sangat setuju tapi presentasi saya topik sama sekali beda itu kalau kita sadar bahwa dengan zaman anak ini sekarang dengan dunia sosial media juga sedikit juga dengan kecanduan dengan mind games begitu proses identiti bisa dihalangi dan ini sangat biasa dan ini bisa menghasilkan cenderung merasa sendiri terampil sosial sangat dibataskan orang cenderung mau sendiri saja di rumah tidak tahu bagaimana bisa buat teman merasa kurang nyaman bersama dengan grup besar sulit sekali bisa pergi buat teman baru begitu karena peran sosial media yang sangat berat di generasi mereka dan tujuan presentasi saya itu hanya sehingga kita sebagai dewasa bisa lebih mengerti bisa lebih sabar dengan mereka dan mengerti alasan apa mereka ada perkumulan seperti ini dan kalau juga kita sadar bahwa ada statistik sangat ekstrim sekarang bagaimana pemuda ada cenderung jauh lebih tinggi ini pikir bunuh diri pikir depresi merasa sendiri dari zaman masa lalu bahkan satu tahun dengan covid mereka sendiri di rumah ini lebih parah lagi terus ini saya harap kalau kita semua bisa pikir dengan cara apa sekolah kita dengan cara kita mengajar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan genset itu itu saja terima kasih baik terima kasih pak paul dan closing statement from pak mek i just want again say thank you especially thank you to ibu supendi thank you so much for your awesome translation that was excellent so i just would repeat what i said earlier in that in conclusion games it's easy to think of games as a bad thing but they are not inherently bad they can be misused and i think paul brought up some great statistics that are very true if you're not careful and you don't treat them carefully they can be bad but they can also be an incredible force for creative thinking and use in the classroom they are not a magic bullet right just bringing in a video game into your classroom won't immediately cause learning it has to be done intentionally and it has to be done carefully but when it's done intentionally and it's done carefully it can foster personal connection with students in a way that nothing the classroom in a way that is unique and creative and it can promote fun okay thank you and then short conclusion from ma'am penny okay thank you very much paul richardson it's just really great to be both of you this afternoon it can inspire all teachers all supervisors to be updated even though it will be adapted wisely intentionally and carefully I hope that I can see you again next time thank you thank you so much and then I gave present for the speakers in one pantone sungguh sedap roti gula aren aren ditambah ke dalam bahan terima kasih narasumber dan moderator yang keren curan inspirasinya memberikan pencerahan kita semua sekian terima kasih saya kembalikan kepada host kita terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih miss penny bapak ibu disilahkan jika ada yang membutuhkan sertifikat untuk klik link yang ada di chat room nanti sertifikat akan keluar jika sudah diverifikasi oleh admin jadi mohon bersabar baik bapak ibu thank you for kami mr. paul and mr. mike on behalf of webinar apsi kekinian thank you all for making time to join us here today terima kasih kami juga menantikan anda mr. paul dan mr. mike di event berikutnya terima kasih juga kepada bapak dokter agus sukoco dua moderator cantik hari ini dan paditia tim apsi pusat dan bapak ibu sahabat webinar yang sudah hadir pada kegiatan webinar apsi kekinian ke-30 ini terima kasih atas kerjasamanya terima kasih atas perhatiannya ke kota malam beli pompa perginya barang sama emak teman-teman semuanya sampai jumpa pada webinar rabu berikutnya saya nuka ini undur diri mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup dengan membaca alhamdulillah terima kasih semuanya terima kasih Pak Meg Pak Paul dan so on you all it's the best oke bisa di akhiri ya boleh Pak Agus halo Pak Agus Pak Agus ini sedang silahkan bapak ibu boleh meninggalkan saya kira saya kira sudah cukup ya teman-teman terima kasih Pak Agus jen lip ya jen lip ya makasih makasih terima kasih terima kasih Terima kasih.